Sebanyak 15 warga penyandang disabilitas di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ikut menjadi tenaga pelipat surat suara pemilu 2019. Ini menjadi bentuk keikutsertaan dan partisipasi kelompok disabilitas dalam Pesta Demokrasi kali ini. Para kelompok disabilitas memang berharap dilibatkan langsung dalam proses dan tahapan pemilu, tidak hanya menjadi objek sosialisasi pemilu saja. Dalam proses sortir dan pelipatan surat suara ini, para penyandang disabilitas tidak mengalami kesulitan. Mereka dibimbing pihak KPU sebagai pembimbing teknis. Tidak ada. Memang kemarin namun sejatuh dari kursi roda, jadi emang lagi sakit, lagi bengkak aja, jadi tanpa ada kegiatan ini emang saya lagi sakit. Tapi ini bisa ya? Ini sehari dapat berapa ini? Kita ditargetkan kan minimal harus satu orang satu box. Sehari? Ya, karena kita bertiga, ya tiga box. Tiga box? Ya, tiga box. Bisa ya? Bisa. Honor dalam pelipatan surat suara untuk para penyandang disabilitas juga sama dengan yang diperoleh tenaga pelipat lainnya, yakni 100 rupiah per lembar, atau 50 ribu rupiah per karton surat suara. Mereka bersurat bahwa mereka ingin, apa ya, ikutlah, ikut diberdayakan, ikut diberdayakan sebagai tenaga kerja pelipatan. Tuh, kemudian agak yang bersambut, mas. Kita memberi jawaban, kita menyetujui. Karena kita juga, apa ya, menganggap mereka itu seperti yang lainnya. Pada dasarnya setelah dilihat memang mereka seperti yang lainnya. Mereka hanya cacap fisik saja. Ya, tidak ada kesulitan bagi mereka untuk melipat, untuk membutuhkan warna, dan sebagainya itu bisa. KPU Kabupaten Cilacap menargetkan proses sortir dan pelipatan surat suara rampung dalam waktu 21 hari, atau akan selesai pada tengah pekan depan. Sebanyak 453 tenaga pelipat dikerahkan KPU dalam proses ini. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.